Al-Fatihah Yang membacanya Duduk berhadapan Seperti kita Terus berhadapan Membacanya Sama-sama Apabila dia Membalikin Qiblat Kama yab ulul imam Sebagaimana yang dilakukan oleh imam Ba'da salam Imam kalau ba'da salam Tidak menghadap Qiblat Akan tetapi Menghadap kepada apa Menghadap kepada Jama'ah Yang solat Memulai dengan awal Dengan ucapan Al-Fatihah Al-Fatihah Ya dibaca Al-Fatihah Setelah baca Al-Fatihah Maka membaca Akhir daripada surat Al-Baqarah Al-Baqarah Aman al-Rasul Bima'un zila ilaih Min-Rabbi Wal-Mu'minun Ullun amana Billah Sampai Akhir Wahum ya gra'u Sirran summa ya gulu Ma'ahum Bi-Rab-Issan Nah ini dibacanya Dengan pelan Setelah summa ya gulu Ma'ahum Kemudian membacanya Yaitu dengan mengangkat suara Dengan mengangkat suara Jadi kita digabungin saja Mengangkat suara semuanya Imama'an Atau bersamanya Atau takgiban Atau setelah Setelahnya Yaitu membacanya apa Diawali pertama Yang memimpin Terus Diikuti sama yang Mendengar Mendengarkan Atau bersama-sama baca Kayak kita sekarang Membacanya bersama-sama Bersama-sama Terus itu La ilaha illallah Daulah syarika La laul mulku Wa laul hamdu Yuhi wa yumin Wa huwa ala Kulli sya'in qadir Tiga kali Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Allah akbar Tiga kali Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Al-Azim Tiga kali Rabbim Subhanallah Wa tubh alayna Innaka Untuk tawwaburrahim Tiga kali Allah masalli Ala muhammad Allah masalli Alaih wa salim Tiga kali A'udhu Bikali Majlilayta 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 Tiga kali Bismillah Bismillah Al-Ladzih Laya Durum Majlilayta Wala Bissamai Wa Hwas Samim Al-Alim Tiga kali Radina Nabi Allah Rabbah Nabi Islam Midina Muhammad Nabi Tiga kali Bismillah Al-Ambdullillah Wal-Khayr Washrim Masyiatillah Tiga kali Amanna Billah Wal-Yum Al-Akhir Tubna Ilullah Batinan Wa Zahir Tiga kali Ya Rabbana Wa'afu Anna Wa Mulladzih Kana Minna Tiga kali Ya Zaljalali Walikram Minna Al-Din Al-Islam Tujuh kali Ya Kaui Ya Matinik Bishar Zalimin Tiga kali Asla Allah Mural Muslimin Zahrab Allah Shara Al-Mu'din Tiga kali Ya Aliyu Ya Kabir Ya Alim Ya Qadir Ya Samiyu Ya Basir Ya Latif Ya Khabir Tiga kali Ya Farijal Am Ya Kasih Bal Gam Ya Mali Abdi Yagfir Yerham Tiga kali Astagfirullah Rabbal Baraya Astagfirullah Minna Khattah Empat kali Sumayagul Kemudian mengucapkan La Ilaha Illallah Ya La Ilaha Illallah Ya Akadat Tahli Latain Bin Nafsin Wahid Ya Dengan sendiri Quagal Zalika Ya Dan membacanya Bersama Berapa Khomsun Wa Isrun Marroh Yaitu Dua puluh Lima Kali Layang Gus Anha Jangan kurang Darinya Ya Lebih Boleh Ada yang Tambah Empat Puluh Ada yang Tambah Lima Lima Puluh Membaca Kalimat La Ilaha Illallah Jangan Kurang Dari Berapa Dua puluh Lima Kali Ya Liuti Mazalika Qomsin Tahlilatan Bila Nungsan Walah Ada Liaksari Dan tidak Ada Batasnya Mau Lebih Seratus Seribu Dua Ribu Apa Apa Ya Walau Aradul Wafa Summa Yajtami'una Bila Ilaha Illallah Ya Diakhirnya La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Wasallam Wasyarraf 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 Ijahran Wa Humsirran Surat Al-Ikhlas Membaca dengan keras Atau dengan pelan Yaitu baca apa Surat Ikhlas Ya Tiga K Tiga kali Sekali-sekali Kemayagro Yagulul Fatiha Ya Fatiha yang kita baca Ya Fatiha berapa kali Disini Satu Dua Tiga Empat Ya Disini Empat kali Ya Membaca Al-Fatiha Ya Ada yang menambahkan Yaitu Membaca Al-Fatiha Di awal Yaitu adalah Fatiha kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Dan Membaca Al-Fatiha Kepada Imam Ahmad Al-Muhajir Ya Karena Imam Ahmad Al-Muhajir ini Jasanya besar Sekali Ya Untuk Agama Islam Ya Karena dari keturunan Muhajir inilah Ya Banyak sekali Yang masuk ke agama Islam Ya Dari Bangladesh India Terus Sampai ke Asia Sampai ke Indonesia Yaitu dari keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir Jadi dibacakan juga Al-Fatiha Ya Ya Itu setelah Daripada kita membaca Ya Fatiha tersebut Ya ada doa Ya membaca Doa Membaca doa Sumayar Sumayar Fa'u yadaihi Wa yad usirran Nah kalau disini Ya diajarkan Membacanya pelan Ya Membacanya pelan Sendiri-sendiri Bacanya Ya Alhamdulillah Al-Muhajir 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 Sendiri-sendiri Apa yang kita inginkan Baca doanya Ya Jadi Dalam Kaifiyah Ya Membacaan Roti bulhadad Apabila setelah Membaca Al-Fatiha Yaitu Membaca doa Dengan sendiri-sendiri Ya Tapi kalau kita Masih dipandu Baca doanya Ya Tapi kalau misalnya Mau sendiri-sendiri Ya Apa yang dia niatkan Apa yang dia hajatkan Apa yang dia inginkan Ya Mengangkat tangan Dan berdoa Sendiri Sendiri Wa'in hadur Ahadun Minas sadah Kalau ada hadir Disitu Daripada sadah Ya Daripada Abaib Satu hadir disitu Bahwa awal Aula Maka dia Yang lebih Utama Untuk Ya Diminta Mengangkat tangan Berdoa Berdoa Kalau disitu Ada satu Habaib yang hadir Ya Maka Ya Suruhlah dia Untuk mengangkat tangan Dan berdoa Berdoa Kalau tidak ada Ya sudah Suruh siapa Yang membaca Roh Ratif Dan jangan lupa Berdoa Ya Berdoa Untuk Kedua orang tua Dan jangan lupa Berdoa Untuk Muslimin Umumnya Dan khusus Walah Ba'asa Dan Apa-apa Ya Dengan Mengangkat tangan Dengan doa Wah Wali sahib Ratif Yaitu doanya Al-Habib Abdullah bin Yang aslinya Diletakkan Setelah Membaca Al-Fatihah Tadi Ditar Tibil Maskur Ya Susunan Yang telah disebutkan Ba'da Dan Mengandung juga Ya Apabila Engkau Membacanya Di waktu Kapanpun Mau diinkan Yaitu dengan Membaca doa ini Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Yuhafi Ni'amahu Yukafi Mazidah Allah Masulli Ala Sayyidina Muhammadin Wah Ahli Bayti Wah Sohbi Wasallim Allah Inna Nasaluka Bihaq Al-Fatiha Al-Mu'azzamati Wasab Al-Masani Anta Btahalana Bikuli Khair Wanta Tafaddal Alayna Bikuli Khair Wanta Ja'alana Min Ahlil Khair Wanta Amilana Ya Mawlana Mu'amalataka Lih Ahlil Khair Wanta Tafadana Fiyadiyadina Wa Anfusina Wa Uladina Wa Ashabina Wa Ahbabina Min kulli Mihnatin Wa Putna Wafidnatin Wa Mihnatin Wa Bu'sin Wadair Inna Kawaliun Kulihair Wa Mutafadilun Likulihair Wa Mu'tin Likulihair Ya Arham Ar-Rahimin Tumma Yahtimu Doa Kemudian Ditutup Doanya Inilah Daripada Kaifiyah Tardara Membaca Ratif Al-Habib Abdullah Bin Alawi Al-Had Al-Hadad Jadi kita Membaca tersebut Ada yang Dengan cara Begini Ada juga Dengan tambahan Tambahan Daripada Para Para Habaib Yang mana Menyusun tersebut Ya Ya Ada juga Yang itu Baca itu Ya Tapi kita Karena Karena Orang yang Menyusun Itu Lebih Mengetahui Dari kita Ya Mungkin Dari kitab ini Ya Mungkin Dari kitab yang lain Ada lagi Ya Jadi kita Jangan Oh ini salah Berarti Enggak Tidak Langsung Menyalahkan Karena Ya Para Para Alim Para orang-orang Alim itu Mereka Tidak Menyusun Kecuali Apa Ya Kecuali Mereka Telah Membaca Banyak Daripada Kitab-kitab Ya Kalau kita Menyusun Ya Bukan Baca kitab Kita Nyeplak Kitab Namanya Ya Kita Nindahin Kitab Ya Bukan Membaca Bukan Ngambil dari Kitab-kitab Yang lain Ya Jadi Jangan Jangan Mengatakan Ini Kurang Ini Enggak Yang Ada Di Ya Susunan Dari para Habaib Ya Itulah Kita Pegang Ya Kenapa Karena Mereka Lebih Mengetahui Karena Mereka Lebih Luas Ilmunya Dari Kita Mudah-mudahan Di dalam Pembacaan Roti Bulhaddad Ini Kita Diakui oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sebagai Muridnya Ya Sebagai Pengikutnya Karena Al-Habib Abdullah Bin Al-Haddad Ini Magomnya Besar Sekali Magomnya Sangat Tinggi Sekali Magomnya Ya Menyatakan Ya Habib Abdullah Haddad Ini Dapat Magom Syih Abdul Qadir Jailani Ya Kata Abdullah Haddad Apa Ya Aku Kasihkan Saja Magom Syih Abdul Qadir Jailani Ini Untuk Muridku Yang Bernama Ahmad Bin Zain Al-Habsi Ya Sohibul Kitab Risaratul Jami'ah Kata Habib Abdul Haddad Ya Aku Sudah Cukup Dengan Magom Al-Habib Abdullah Bin Abib Bakar Al-Aid Al-Aid Darus Ya Jadi Magom Sultan Sul-Malak Ya Sultannya Penuh Jadi Sultan Kerajaannya Ya Penuh Ya Kedudukannya Magomnya Penuh Ya Apalagi Bagaimana Dengan Ya Habib Abdurrahman As-Sagab Ya Abdurrahman As-Sagab Itu Ya Hebat Sekali Magomnya Abdurrahman As-Sagab Yang mana Menghatamkan Quran Satu Harinya Berapa Delapan Kali Empat Kali Di Siang Hari Empat Kali Di Malam Hari Ya Apalagi Yang Bernama Al-Fagih Mugardam Ya Fagih Mugardam Itu Magomnya Apa Ana Ya Kata Fagih Mugardam Mengatakan Apa Ana Fil Awliya Kal Muhammad Fil Ambiya Aku itu Kedudukannya Dari antara Para wali Sama seperti Nabi Muhammad Di antara Para nabi Ya Jadi Kedudukannya Sangat tinggi Sangat tinggi Tapi Ma'rufnya Dimana Ma'rufnya Di akhir Di akhirat Tidak dikenal Di dunia Yaitu Al-Fagih Hilmukad Al-Fagih Mugardam Muhammad Bin Ali Ba' Ba'alawi Yang kita baca Ya Patihannya Di dalam Roti Bulhad Roti Bulhadad Mudah-mudahan Ya Kita selalu Membaca Roti Bulhadad Ini Ya